Intro Album kenangan dulu Ku teringat kepada dirinya Yang ku cinta hingga kini Ku ingin tetap menjalin Cinta kita sepati Ku ingin tetap menjalin Ku ingin tetap menjalin Terima kasih. Begitu eksklusif. Begitu intimate. Day One Philharmonic Petronas. Besar-besar sama kita hari ini. Kita ada Ruth Sahana ya. Atau Mesra dengan panggilan Mama Ute. Betul sekali Fida. Senang sekali. Akhirnya saya dipercaya. Untuk bisa tampil di Day One Philharmonic Petronas. Ini suatu kebanggaan tersendiri. Karena yang saya dengar. Katanya saya ini penyanyi Indonesia pertama. Yang nyanyi disini untuk bikin konser tunggal. Kalaupun ada yang sudah disini. Dari penyanyi Indonesia. Tapi itu hanya sebatas. Futuring. Dan kali ini saya dipercaya. Untuk itu waduh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir saya tampil disini. Di bangunan sebelah kan? Di bangunan sebelah betul sekali. Bangunan sebelah. Saya selalu bilang kalau saya datang ke Malaysia ini. Pasti ini menjadi rumah kedua saya. Karena sudah terlalu sering saya datang ke sini. Tetangga satu rumput. Betul sekali. Intimatenya setting di Dewan Philharmonic ini mungkin membuatkan Mama Ute nervous. Tapi setelah 30 tahun dalam industri. Tak mungkin perasaan stage pride itu timbul dalam vocabulari Mama Ute. Sebetulnya setiap tampil masih ada nervous itu. Nervous itu masih ada karena nervous bukan karena saya tidak siap. Tapi nervous karena excited. Jadi bawahnya nervous gitu. Tapi biasanya detik-detik terakhir sebelum saya tampil. Itu saya biasanya tuk-tuk-tuk gitu. Tapi setelah saya tampil gitu dan melihat ambiencenya dan suasana juga penonton yang hadir. Itu menambah adrenalin saya. Biasanya itu yang membawa saya menjadi lebih semangat. Nama rusaha Naya itu bukan saja di rumput Asia Tenggara. Tapi kalau kita google kan sekarang ini. Di Finlandia atau Finland itu di mana jual. Jadi tentunya ada strategi kalau main dengan band lain. Kalau dengan kegiran itu lain. Tapi dengan orkestra bagaimana itu? Sebenarnya bernyanyi dengan orkestra bukan sesuatu yang asing untuk saya. Karena ketika saya tampil di Jakarta pun beberapa kali sering diminta juga untuk tampil dengan orkestra. Dengan orkestra. Tapi untuk kali ini, ini saya rasa merupakan kali kedua bernyanyi yang betul-betul dengan orkestra yang boleh dibilang seutuhnya ya. Betul-betul orkestra. Karena yang pertama dulu saya sempat di Yunani. Di Yunani saya sempat tampil juga di Herod Atikus. Di tempat yang memang untuk orkestra yang dimana itu kayak Andrea Buccelli, Pavarotti. Mereka biasa bernyanyi di situ dan saya mendapat kesempatan waktu itu nyanyi di situ pun itu suatu hal yang luar biasa. Sama halnya yang saya rasakan seperti saat ini ketika saya mendapat kesempatan nyanyi di sini. Dan menyanyi dengan orkestra saya rasa itu suatu, boleh dibilang, warna dan suasana yang berbeda. Yang berbeda yang kita rasakan ya. Karena seperti kita tahu musik orkestra itu suatu musik yang tenang, yang tenang, yang sunyi. Nah tapi kali ini dikolaborasi dengan lagu-lagu saya yang di aransemen juga oleh Edwin Saladin, music director saya di Jakarta. Orkestra saya rasa ini merupakan suatu kolaborasi yang lain daripada yang lain saya rasa. Kalau segalanya itu masih boleh dinyanyikan sekarang. Dengan arrangement yang baru mungkin kita sudah mendengar versi bahasa. Bahasa Inggris. Jadi kalau dengan accompaniment orkestra yang begitu gas sebegini, mungkin Mama Muthi mau sedikit cerita kepada peminat. Bagaimana agaknya kaulah segalanya itu mungkin akan dijazzkan lagi atau didondang sayangkan. Sebetulnya lebih kepada, karena dengan orkestra sekarang jadi ada sedikit agak di musiknya, di musiknya agak sedikit dibuat lebih grand, lebih megah, dimana nanti besok ya kalau acara bisa didengar bahwa di bagian at the end, di belakangnya ada aransemen yang dibuat oleh Edwin dengan orkestranya lebih tampak ya. Jadi dibuat seperti ketika saya ikut festival gitu. Ya kira-kira seperti itu. Saya ada satu soalan tentang satu tajuk lagu Mama Ute, Amburadul itu apa? Adakah ia menggambarkan rembulan? Bukan. Amburadul itu it means Amburadul. Amburadul is kacau apa ya? It's Indonesian language apa kayak bahasa Indonesia itu. Bahasa gaul, bahasa gaul. Bahasa gaul anak-anak. Bahasa sehari-hari, bahasa anak-anak muda. Amburadul itu it means kacau. Kacau bilau. Kacau balau. Kacau balau. Kacau balau kira-kira itu. Jadi di sini kita dapat lihat walaupun bahasa yang digunakan atau penggunaan Kacau dalam lirik lagu-lagu Indonesia. Kacau malaysian audience masih boleh relate. Very relatable kerana arrangement musiknya. Jadi adakah itu masih relevan pada era ini dengan kemunculan ramai artis-artis baru dari seberang? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Lagu Amburadul itu saya rasa, saya bersyukur. Lagu-lagu saya semua, lagu-lagu saya kebanyakan masih boleh dibilang long lasting. Lagu-lagu saya itu long lasting. Evergreen. Seperti memory, kaulah segalanya. Kalaupun keliru, ingin kumiliki. Kalaupun untuk era sekarang. Masih bisa dinikmati tapi mungkin dengan aransemen kekinian. Kekinian masa kini masih bisa tetap dinikmati saya rasa. Bagaimana Mama Uta melihat pada hakikat bahawa zaman dah berbeza. Lapan puluhan, sepuluh puluhan kalau tidak ada recording label. Atau syarikat rekod mengambil kita maka tidak ada peluang. Betul. Kini kita boleh nyanyi, tangkap gambar, video pakai handphone saja. Ya, ya, ya. Pakai telefon sel. Teknologi sekarang sudah. Masuk ke internet, bisa meletup. Ya. 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 Saya rasa memang proses untuk mencapai bisa bertahan sampai 32 tahun itu memang bukan suatu hal yang mudah pastinya ya. Perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Dan perlu komitmen. Perlu komitmen dalam bekerja. Dan disiplin tentu saja disiplin dalam bekerja. itu menjadi salah satu, boleh dibilang salah satu yang bisa menghasilkan saya sampai bisa bertahan. Itu tadi ya. Komitmen, disiplin, and then kerja keras ya. Dan satu hal lagi saya rasa, saya selalu bilang kalau di Indonesia kita harus injak bumi. You know, injak bumi it's harus. Bekerja di bumi. Yes. Harus terus bisa melihat ke bawah. Dan jangan pernah bosan untuk belajar terus. Saya sampai saat ini pun tetap masih harus belajar, belajar. Belajar dan belajar terus. Supaya kita tetap bisa mengikuti setiap era yang terjadi. Itu kelebihan rumpun ini. Kerana kalau di Hollywood itu, kalau tidak ada skandal maka tak meningkat. Tak top lah katanya. Tak gah macam reality show dan sebagainya. Tapi kalau kita google Rusahan Aya, bersih saja ceritanya. Semuanya bagus, baik saja. Amin, amin, amin. Ya, justru itu kalau boleh dibilang. Saya ingin menyatakan bahwa kalau kita mau berhasil tidak harus dengan cara yang boleh dibilang dengan cara yang... Controversi. Controversi. Ya, tidak harus dengan kontroversi harus yang kita buat hal-hal yang aneh-aneh supaya bisa diingat gitu. Dengan cara ini pun dengan yang penting karya kita. Kita berkarya. Itu bisa saya rasa, bisa bertahan. Controversi. Artis-artis baru di Indonesia. Mungkin ada beberapa nama yang agaknya dapat walk in your shoes atau berdiri sama mama? Di Indonesia memang banyak sekali penyanyi-penyanyi muda yang bertalenta, yang sangat talented dan mereka bagus semua. Untuk saya yang bisa lihat mereka bisa bertahan karena saya lihat salah seorang penyanyi itu bisa bertahan bukan saja dari kredibilitasnya dia sendiri tapi juga dari manajemennya. Kalau bisa di manaj dengan baik mendapat manajemen yang betul, yang baik dan benar dia akan bisa bertahan. Dan di Indonesia saya lihat banyak penyanyi-penyanyi muda yang saya bisa lihat dia juga bisa di manaj, bisa memanaj dengan baik. Bisa memanaj sebaik di antaranya mungkin kalau saya lihat dia bisa bertahan dan yang baik itu saya lihat Rosa. Rosa, siapa Agnes Monica. Mereka yang sudah berjah betul. Siapa lagi di Indonesia ya? Menurut ukuran saya. Menurut ukuran saya mereka-mereka itu yang muda dan ya yang muda ini kita bicara mengenai penyanyi muda. Yang baik, yang bagus, Marcel mungkin, Afgan, Rosa, dan siapa lagi ya yang muda paling itu ya. Ya kalau boleh dibilang Chris Dayanti, Chris Dayanti lebih muda dari saya ya. Jadi dia juga bagus bisa bertahan gitu ya. Dia bisa di manaj dengan baik juga. Manajemennya cukup kuat. Mama, ada juga yang berpandangan bahwa jika kita ada passion ataupun kegairahan itu tetapi kita juga ada misi ya. Kita mahu membangunkan masyarakat. Di Indonesia ada pelbagai isu yang boleh disuarakan melalui karya. Betul. Lagu. Bagi Mama yang ada pertalian langsung ke Sulawesi dan begitu aktif sampai sekarang album gospel pun ada. Bagaimana melihat peranan seni itu untuk negara membangun berbanding dengan negara maju ya. Seperti krisis yang berlaku di Ambul tahun dulu krisis udama. Dan Mama melampaui keduanya. Ya betul. Saya melampaui era itu ya. Saya rasa musik itu memang sifatnya universal ya. Selain universal dia juga memang sifatnya untuk pemersatu. Jadi kita bisa menjadi satu kesatuan dengan musik gitu. Dengan musik ya. Dan itu sudah kita lakukan di Indonesia. Dengan berbagai macam konflik dari antara satu pulau dengan pulau yang lain. Satu bangsa dengan bangsa yang lain di Indonesia sendiri ya. Yang membuat kita bisa bersatu itu justru dengan musik gitu. Jadi saya rasa itu satu alat yang baik sekali. Bahkan tidak hanya untuk di Indonesia dan tidak hanya untuk di Malaysia tapi untuk dunia. Untuk seluruh dunia itu musik mempunyai peran yang penting saya rasa. Itu yang selepas tsunami Mamata datang ke Kuala Lumpur untuk force of nature. Ya betul sekali. Ya itu salah satunya. Dengan musik kan kita bisa menjadi satu kesatuan. Apa yang menyedihkan Mama? Kalau boleh beri satu contoh yang kita boleh gunakan muzik. Muzik untuk menyembuhkan misalnya. Ada satu contoh kejadian di Indonesia atau di mana jual? Di Indonesia saya melihat bahwa memang banyak sekali terjadi kontroversial mengenai apapun. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam agama. Dalam agama itu banyak sekali terjadi kontroversial ya soal persoalan itu. Tapi memang itulah di Indonesia kita selalu berusaha untuk memang menyatukannya dengan musik. Dan itu sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi di mana dengan musik akhirnya keadaan jadi lebih baik gitu. Banyak itu seperti masalah agama, masalah politik. Adakah itu semakin meningkatnya Mama? Kita lihat pilihan raya gubernur di Jakarta. Ya, ya, ya. Dulu bagus kita lihat Pak Jokowi naik ke atas. Betul. Tapi sekarang kita lihat ada elemen. Ya. Malaysia melihat ke Indonesia contoh bagaimana binaikan Tunggalkan. Ya, ya, ya. Tapi kini kita lihat di Indonesia juga semakin ada golongan yang semakin ekstrim gitu. Ya, ya, ya. Itu saya rasa di setiap negara gejolak itu pasti ada ya. Pasti ada dan saya rasa itu yang boleh dibilang banyak aliran-aliran yang garis keras. Yang garis keras itu yang justru perlu kita rangkul. Perlu kita rangkul supaya mereka terbuka matanya. Supaya mereka sadar bahwa it's not good. Gak boleh gini gitu kan. Itu yang harus kita upayakan. Kita usahakan supaya hal-hal itu tidak terjadi. Ya. Jadi penumpuan pada lirik itu penting. Oh sangat. Pada Mama Huta. Kau lah segalanya mula-mula tidak begitu digemari boleh. Mama Huta kalau saya baca. Betul. Saya gak suka karena dulu sekali saya rasa lagunya kok kayak mendayu-dayu. Saya rasa seperti itu. Aduh kok kayaknya kurang kena di hati gitu ya. Tapi saya banyak mendapat masukan ya. Masukan ya. Masukan dari musisi-musisi dari musician semua yang menangani album saya itu. Mereka bilang bahwa ini bagus lagu ini lebih memasyarakat katanya gitu. Karena kita tidak boleh dalam industri ini kan. Dalam industri musik ini kita tidak boleh egois ya. Pada zaman dulu ketika album saya itu yang kaulah segalanya. Saya boleh dibilang masih belum terlalu menjadi penyanyi yang senior. Jadi masih terhitung baru di Blantika Musik ya di Indonesia. Jadi saya tidak boleh mungkin harus mengikuti kemauan kita sendiri. Itu yang kita harus mengikuti pasar ya musik pasar gitu. Jadi pada saat itu kita oh oke. Akhirnya itu direkam terakhir sekali. Terakhir dari 10 lagu itu. Itu yang lagu yang terakhir. Ya. Saya rekam yang paling terakhir lagu itu. Lagu itu karena saya dengan keadaan saya yang oke lah. Cuma setengah-setengah akhirnya. Oke akhirnya saya nyanyikan. Wah ternyata justru lagu itu yang membawa nama saya. Ada beberapa cover version ya lagu itu. Betul. Betul. Banyak di Indonesia pun. Disadorkan beberapa kali. Betul. Dan di Indonesia sekarang pun banyak penyanyi-penyanyi. Yang juga menyanyikan kembali dengan aransemennya mereka sendiri. Ada yang mengatakan bahawa fokus terlalu banyak pada cinta. Kerana dulu 2015 ketika mama di bilik sebelah itu. Ya ya. 2011. Dia bercinta. Sekarang 2018 dia putus cinta. Jadi sesuai soalan ini. Ya soalan ini. Pandangan tentang cinta kerana mama juga ada dua anak gadis. Betul. Betul sekali. Ya. Kenapa kita selalu saya dan kebanyakan penyanyi juga memang saya rasa saya semua pasti selalu dalam setiap albumnya pasti ada tema cinta. Karena memang cinta itu yang dibutuhkan oleh manusia ya. Oleh setiap orang itu membutuhkan cinta. Jadi pasti setiap orang akan senang. Akan senang kalau mereka mendengarkan lagu-lagu cinta ya. Karena cinta itu memang kan luas. Cinta itu tidak semata-mata hanya untuk orang tua dengan anak. Ubat luka lagu mana yang harus didengari itu. Ya jadi saya perlu datang konsernya esok malam. Oh besok ya. Untuk yang putus ya. Iya untuk yang putus ini. Aduh. Kehilangan. Tidak. Mungkin keliru. Keliru. Ya benar. Keliru itu cocok. Ketika pernah amburadul. Pernah amburadul juga. Pernah. Tapi dia banyak mantan. Mantan cinta. Oh. Aduh kalau itu banyak mantan berarti saya gini. Astaga. Ya benar. Astaga mama betul. Dan kita akan ke Jakarta untuk menguraikan kekeliruan itu ya. Menuruskan. Menuruskan. Tapi mungkin besok kalau datang ke sini mungkin jadi bisa sedikit juga bernostalgia. Ada memori. Dulu jaman-jaman dulu ya. Ibu kalau. Mama kalau kita kalau berbicara tetap kaulah segalanya. Lagu-lagu itu menjadi satu staple song. Yang dinyanyikan di karaoke. Oh iya. Di Malaysia. Ya di Indonesia. Ya sama. Ya sama. Kalau dia tidak akan dapat mikrofon itu. Dia mau nyanyi terus. Dia nyanyi terus. Dia nyanyi terus. Dua tiga orang. Tapi nanti kita ke Jakarta. Menuruskan bicara ini. Ya. Terima kasih banyak untuk kali ini. Salam sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.